Kepolisian dan beacukai mengungkap penyelundupan 1,2 juta butir ekstasi jenis minian asal Belanda dan 2,2 kilogram sabu. Barang bukti tersebut merupakan hasil penyelidikan Sindikat Jaringan Internasional Peredaran Narkotika. Jadi kerjasama untuk mengetahui bagaimana network dari kelompok seperti ini tidak bisa dilakukan oleh satu negara sendiri atau satu institusi. Bagi kami di sini, Kapolri, Kementerian Keuangan, BNN, atau bahkan dengan TNI, kita lakukan bersama-sama dengan negara-negara lain. Polisi menangkap Liu Kicung alias Acung sebagai penerima pada 21 Juli lalu di Paku Haji, Tangerang, Banten. Sementara Erwin Sangkurir dicokok 23 Juli lalu di Alam Sutra, Tangerang, Selatan. Sebelumnya, kepolisian terpaksa menembak mati tersangka MZ karena melakukan perlawanan saat rumahnya digeledah. Polisi pun menemukan fakta, jaringan ini dikendalikan oleh narapidana Nusa Kambangan, bernama Aseng. Fakta yang kita temukan, bahwa pelaku-pelaku narapidana dalam lapas masih mampu untuk beroperasi dan mengendalikan jaringan yang berada di luar lapas. Ini bisa kita kerjakan. Kemudian kita akan proses hukum yang bersangkutan, meskipun sudah dipromis 15 tahun, kasus yang lama, tapi kita proses untuk kasus yang baru. 1,2 juta butir ekstasi ini dibungkus dengan 120 plastik aluminium dengan berat masing-masing 2,2 kg. Pemusnahan barang bukti ini rencananya akan dilakukan serempak dan secepatnya, dengan 1 ton sabu yang gagal diselundupkan di pantai Anyer, Banten, Juli lalu. Dara Aurora, Rebecca Tumbel melaporkan untuk NET.